Hai Assalamualaikum Nah tepang ke Nami Abdi Putri Aina di video iya Putri badeng ada nama tutorial makeup ngangge produk-produk anu murah tapi saya ke jebel Sunda ya jadi hari ini aku bakalan bermakeup Ria dengan harga Rp40.000an jadi kita mulai aja tutorialnya Oke yang pertama aku bakalan pakai foundation dari muka weightless foundation ada SPF 30 nya nomornya yang 30 porcelain jadi kita coba aja lihat teksturnya kayak gimana kayak gini aku udah pakai spons yang basah kita langsung coba aja ke kulit Hai dan bener terlalu gelap kalau wanginya sih agak ganggu ya terlalu kuat wanginya dan aku bingung juga ini wangi apa dengan harga cuma Rp35.000an kita coba lihat apakah dia bagus Hai sebelumnya aku nggak pakai primer apa-apa cukup Hai sekalian pengen lihat ya elah kenapa dudung pengen lihat sebagus apa dia Hai kalau nggak kita pakein primer Hai Oke kalau buat covernya sih ini kayaknya masih medium ya soalnya bekas 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 jerawat aku masih kelihatan dan under eye aku juga masih kelihatan kita ratakan lagi Hai yang sebelahnya Hai oke kalau buat foundationnya sih lumayan ya dengan harga Rp35.000 Hai hasilnya kayak gini sih lumayan cuman kalau yang buat yang nggak terlalu suka foundation yang agak ada baunya kayaknya sih nggak rekomen buat kalian ini soalnya baunya terlalu nyengat ternyata nggak terlalu gelap di aku belum ada cakey atau crack di smile line sejauh ini sih bagus lalu selanjutnya aku bakalan pakai krimblast cuman karena krimblastnya nggak ada merk ini jadi aku bakalan pakai lipsticknya yang dari muka juga packagingnya kayak gini 05 langsung kita pakai di pipi Hai warnanya sih bagus ya hai 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 ini lipstick itu harganya Rp18.000 hai 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 sebenarnya dia punya lip cream juga cuman aku enggak beli karena aku pengen nyobain lips rasanya kayak gimana karena merk muka ini nggak punya bedak tabur jadi bedak taburnya aku bakalan pakai dari vokalur hai 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 dan sekarang aku mau pakai alis mau pakai dari etude yang agent of brow yang warna coklat ini tuh harganya di Rp28.000 hai 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 sebenarnya aku nggak terlalu suka pensi alis ini karena agak-agak kemerah-merah batak kayak gitu aku bakalan ratain pakai aku bakalan ratain pakai kansil brush pakai sisir hai 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 Oke kita lanjut ke mata jadi aku bakalan pakai dulu concealer sedikit di mata biar agak keluar warnanya oke sekarang kita lanjut ke paletnya ini tuh palet pro palet eyeshadow and blusher ini cuman ada ini dua warna kalau nggak salah ada yang sit-a sit-b aku beli yang sit-a ada 12 warna dan 14 on jadi aku bakalan pakai yang warna-warnanya warna pink pink orange gitu tadi aku pakai ini cuman brushnya tuh kayak nggak enak gitu kalau buat dipakai jadi aku bakalan pakai brush aku sendiri aja agak susah ya di blendnya oke oke dalamnya aku bakalan pakai yang pink muda dulu dan luarnya aku bakalan pakai sedikit yang warna coklat oke aku bakalan kasih concealer lagi sedikit hai 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 di kedatangan Hai ini agak lebih keunggung ya Hai kohche kita pakai sebelahnya lagi hai 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 aku timpa lagi pake warna blush on nya karena warna eyeshadow nya gak terlalu keluar oke aku mau pake buat bawah matanya aku mau pake yang coklat dan yang pink aku satuin untuk paletnya ini tuh harganya hanya Rp35.000 saja untuk eyeliner aku bakalan pake vokalur oke selanjutnya karena gak ada contour jadi aku bakalan nge-contour muka aku pake paletnya ini selamat menikmati oke aku jepit dulu bulu mata aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita bakal pakai blush-nya dari muka ini sama ini terakhir kita bakalan pakai lipsticknya lipsticknya tuh kayak lipgloss gitu lah teksturnya sangat glossy oke begini makeupnya kalau udah selesai jadi menurut aku sih kalau untuk foundationnya ini hasilannya gak keki gak nge-crack tapi baunya aku gak terlalu suka karena terlalu nyengat untuk lipsticknya lipstick muka ini aku sih kalau buat jadian blason bagus cuman kalau untuk di bibir warnanya kurang bagus di aku dan karena aku gak terlalu suka lipstick yang glossy jadi aku gak terlalu suka mungkin kalau aku belinya lip cream mungkin aku bakalan suka ini sih udah kecintaan aku banget hasilnya matte hitam matte bener-bener bagus banget dengan harga cuman Rp24.000 udah bagus banget cucuk dan untuk bedaknya kalau di aku ini bedaknya terlalu terang tapi kalau untuk kalian yang cari bedak yang agak terang sih ini bagus dan hasilnya tuh bikin muka kita matte bagus banget ini pemenang hari ini untuk blasonnya sama untuk blasonnya sih aku suka warnanya langsung keluar tapi kalau untuk eyeshadownya sih ini kurang pigmentasinya kurang banget dan susah banget untuk di blend tapi overall sih aku suka blasonnya aku suka cuman powdery banget gak pigment banget tapi dengan harga cuman Rp35.000 sih lumayan untuk sehari-hari mungkin sekian review aku hari ini dengan semua makeup yang harganya hanya di bawah Rp40.000 hasilnya cucuk bagus kecuali lipsticknya aku suka karena aku bukan pecinta lipstick glossy karena aku tim lip cream buat yang rencana untuk beli produk produk ini semoga membantu buat kalian beli tiga produk ini sebenernya sih kalau vokalur aku udah pernah review di dua video aku sebelumnya cuman kalau untuk muka bener-bener first impression aku pertama kali pakai pakai ini dan hasilnya rate-nya kalau dari satu sampai sepuluh sih kalau baunya 5 tapi kalau di luar baunya bisa 7 lumayan jadi sekian video dari aku hari ini semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bisa membantu kalian dalam membeli makeup murah tapi bagus jadi semoga kalian tetap tungguin video-video selanjutnya dan semoga kalian mau like subscribe and comment di bawah video dan see you on the next video Assalamualaikum